Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel saya setri arowana kali ini saya akan membahas mengenai pewarnaan atau tanning arowana supret nah sahabat ikarowana disini saya akan perlihatkan ikan yang sudah tanning dan sudah mengeluarkan warna merah seperti apa dan bagaimana disini saya jelaskan satu persatu hasil dari tanning saya selama ini oke lanjut videonya saja selamat menikmati arowana supret ini berukuran kurang lebihnya 45 cm ya sahabat ikarowana disini saya sudah melakukan tanning dengan lampu PLL dan aquazonic kurang lebihnya 2 sampai 3 bulan waktu sebelum saya tanning ikan ini belum begitu nampak warna di pipi serta di badannya tapi setelah saya tanning ikan sudah begitu bagus dan mengeluarkan warnanya ya oke untuk video berikutnya nah yang video ini ini ukuran kurang lebihnya 50 cm ini warnanya juga sudah mulai bagus di pipi sama badannya sudah sedikit luar warnanya waktu saya sebelum tanning ikan masih tipis-tipis tapi sekarang sudah ngeblok nah disini saya coba pakai lampu view T5 sake pro ini warna merahnya ini warna biru jadi saya sudah mencoba dengan lampu PLL aquazonic ini juga hasilnya sudah sangat-sangat bagus ya buat capat di karwana nah ini saya pakai lampu HPL kurang lebihnya 1-3 bulan ini saya coba pakai RDC lampu view nya oke ini ukuran 55 cm ya ini ukuran 55 cm saya pakai PLL aquazonic kurang lebihnya 4 bulan saya tanningnya dan disini ikan sudah begitu bagus ya cuman di belakang dia belum begitu banyak untuk mengeluarkan warnanya dia di depan sama di bagian tengah untuk di atasnya juga belum begitu ngebuka ini harus kita terus proses tanning kurang lebihnya 2-3 bulan lagi ya nah ini masih tipis-tipis saya coba pakai HPL masih 1 bulan jadi belum begitu kelihatan masih kita tanning proses tanningnya kurang lebihnya 1-4 bulan juga ini pakai HPL nanti kita coba bantu pakai aquazonic lagi ini ikan ukuran kurang lebihnya 35 cm sudah sedikit ngering di pipi di badan sedikit-sedikit masih tipis-tipis ya sampai tiga arowana dan video berikutnya ini masih belum begitu kelihatan warnanya ini baru mulai kita mau coba tanning dulu dengan lampu PLL untuk membuka ringnya ini proses butuh waktu 1-2 bulan untuk membuka ringnya baru nanti kita pakai lampu aquazonic atau HPL ya sahabat tiga arowana ini ukuran kurang lebihnya 32 cm sampai 34 cm ikan lumayan bagus mulus ya ekornya close dayungnya oke nah untuk video yang kali ini ini ukuran 35 cm ini saya pakai HPL aquazonic ini sudah kita tanning kurang lebihnya 2 sampai 3 bulan lamanya hasilnya sudah sedikit memuaskan walaupun bagian atas dia belum begitu ngebuka baru di samping dan pipih baru kelihatan warnanya jadi buat sahabat tiga arowana bila mau tanning banyak pilihannya mau pakai lampu HPL atau PLL aqua unic itu sama aja bisa jadi tidak usah khawatir oke berikutnya ini baru saya tanning kurang lebihnya 2 bulan sudah begitu kelihatan pipihnya untuk di badan arowana sendiri belum terlalu ngeblok warnanya masih tipis ini kita coba pakai lampu view nya pakai cosmo jadi saya baru baru coba ternyata warnanya sudah begitu kelihatan nah untuk video yang ini ini ukurannya kurang lebihnya 45 cm ini baru proses 2 sampai 3 bulan oke untuk yang berikutnya ini ukurannya 50 cm warnanya baru tipis belum terlalu tebal ini saya pakai PLL saya pure PLL tidak ada campuran lagi jadi masih tipis tipis warnanya oke nah gimana tadi sudah menonton cobekannya mudah-mudahan kebekan tadi bisa bermanfaat dan menjadi edukasi sahabat di Garwana jangan lupa sekali lagi di subscribe di like dan di share bila mana video-video saya tadi bermanfaat atau tidak bermanfaat ya di like di komen aja ya sahabat di Garwana oke seperti itu aja yang bisa saya memberikan kalau sahabat di Garwana jangan lupa ditunggu video-video menarik saya selanjutnya cukup dari saya saya ucapkan salam satu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati